Panglima Gunung Jilid II Inyeao dan kedua penyiksa lainnya malah jadi geli mendengar cerita yang polos itu. Suasana ruang penyiksaan yang seharusnya seram menakutkan, malahan menjadi tempat guyon. Apakah kau kemudian dapat menjumpai kakak iparmu tanya Inyeao pula? Angsyok Sim merasa bahwa apa yang hendak diceritakan itu tidak perlu disembunyikan, toh bukan perbuatan jahat, maka kembali ia bercerita amat gamblang dan jelas tentang jual-beli ladangnya, yang uangnya digunakan oleh kakak iparnya untuk naik pangkat. Sekarang kakak iparku bukan cuma Tui Tio, tetapi Cian Bu, ia menutup penuturannya dengan bangga. Lupa kaki tangannya yang diikat pada kursi. Inyeao berkata pula, baik. Sekarang jawab pertanyaanku, setelah malam itu kau. Meninggalkan tempat Inyeao, eh, kediaman Jenderal Eng, kau dan teman-temanmu menjumpai atau melihat orang-orang berkedok itu atau tidak? Angsyok Sim lugu, tetapi tidak bodoh. Ketika Inyeao hampir menyebut tempat ini yang kemudian cepat-cepat diralat jadi kediaman Jenderal Eng, maka otak Angsyok Sim langsung menangkap bahwa tempat ini tidak lain adalah kediaman Jenderal Eng. Jadi tempat ini adalah kediaman Jenderal Eng tanyanya. Inyeao dan kedua orang penyiksa lainnya bertukar pandangan, diam-diam mereka mengaku bahwa mereka terlalu memandang rendah kecerdasan si anak desa ini. Harus hati-hati bicara, sebab si anak desa ini ternyata tangkas menyimpulkan kata-kata lawan bicaranya. Untung si anak desa ini sebentar lagi bakal dihabisi, jadi apa yang berhasil dia simpulkan takkan jadi masalah. Tempat ini tempat siapa, bukan urusanmu. Jawab pertanyaanku tadi apakah kau dan teman-temanmu melihat orang-orang berkedok yang menyetroni kediaman Jenderal. Dengan tetap berpegang prinsip bahwa tidak ada jeleknya berterus terang, Ang Syok Sim pun menceritakan peristiwa perjumpaannya dengan tiga orang berkedok itu. Kau lihat muka mereka bisa kau gambarkan kepada kami? Besak Inyeao. Mereka menutupi muka, hanya kelihatan matanya, aku tidak mengenali muka mereka. Kalau potongan tubuh mereka, satu laki-laki gemuk pendek, agaknya pemimpinnya gemuk pendek tetapi tangkas sehingga bisa menangkap panah yang dari belakangnya, padahal di malam gelap. Yang kedua nampaknya seorang wanita tapi tegap berotot seperti laki-laki. Larinya cepat. Yang ketiga, seorang lelaki bertubuh sedang, banyak omong. Keterangan itu belum memuaskan Inyeao, sebab di Lemhia yang luas itu entah berapa banyak terdapat lelaki gemuk pendek, perempuan tegap, apalagi lelaki berperawakan sedang dan banyak omong. Namun Inyeao juga tahu bahwa ia tidak akan memperoleh lebih banyak keterangan dari Ang Syok Sim. Inyeao merasa kasihan juga. Kepada dua pemuda desa yang tak terbukti bersalah namun harus dihabisi nyawanya sesuai perintah General Eng itu. Apa boleh buat? General Eng sedang memainkan suatu permainan tingkat tinggi dengan resiko yang besar, maka harus tega mengamankan permainannya meskipun harus kejam kepada orang tak bersalah. Kata Inyeao kemudian, baiklah, kalian berdua akan diantar pulang oleh orang-orangku. Selama pemeriksaan ternyata, Inyeao tidak satu kalipun menggunakan cemetinya. Dua orang anak buahnya kemudian melepaskan ikatan-ikatan Ang Syok Sim dan Gui Gong. Gui Gong harus disiramir dulu supaya Syoman. Habis itu, mereka diajak keluar dari ruangan itu untuk diantar pulang. Ang Syok Sim merasa berterima kasih akan kebaikan orang-orang itu, tanpa berperasangka bahwa ia dan Gui Gong sebenarnya akan diantar pulang ke tempat nenek moyangnya di akhirat. Mereka berempat, dua calon korban dan dua al-kojo, berjalan bersama-sama menyusuri. Jalan-jalan di Leng Hia yang gelap, menuju suatu tempat yang sepi di mana titik Ang Syok Sim dan Gui Gong akan dilenyapkan sama sekali. Sepanjang jalan, Ang Syok Sim dan Gui Gong dengan ramah terus mengajak bicara kedua calon al-kojo-nya. Kedua calon al-kojo itu sebagai manusia biasa, tersentuh juga hatinya, biarpun hati itu sudah lama. Membaptu akibat terlalu lama ikut bermain dalam permainan beresiko tingginya Jenderal Eng. Permainan di mana mengorbankan orang adalah biasa. Kedua calon al-kojo itu sudah terbiasa mengantar pulang orang ke dunia abadi, calon korban mereka ada yang mencacimaki dengan kasar, ada yang merengek, ada yang menggerta dengan menyebutkan hubungannya dengan sejumlah orang berpengaruh, tetapi ulah para calon korban itu tak pernah mengusik hati al-kojo-al-kojo itu. Namun kini, rasa ibah mereka justru teraduk-aduk mendengar Ang Syok Sim yang dengan gembira dan polos menceritakan tentang kampungnya, tentang pekerjaannya, tentang impian-impiannya di masa mendatang, tentang dirinya. Apa boleh buat, tugas tetap tugas, kedua al-kojo itu harus berulang kali mengeraskan hati mereka demi tugasnya. Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang benar-benar gelap dan sepi, meskipun masih berada dalam lingkungan tembok kota Lemhia. Sebuah tempat di tepi sungai buatan dengan ilalang-ilalangnya yang tumbuh subur karena dekat air. Kedua al-kojo itu berhenti dan kata-katanya mengejutkan kedua calon korbannya, kita sudah sampai. Tanda petik, Ang Syok Sim keheran-heranan, lo, tempat apa ini katanya kalian hendak mengantar kami pulang setelah tahu kami tidak terlibat dengan orang-orang berkedok itu dan ini belum. Sampai ke rumah kakak perempuanku. Kami sendiri tak tahu jalan ke sana karena kota Lemhia terlalu ruwet. Salah seorang al-gojo titik menarik nafas dan berkata dengan berat hati, maafkan kami, sobat berdua. Perintah yang kami terima ialah membunuh kalian. Sambil mengucapkan itu, si al-gojo sudah membayangkan bahwa seumur hidupnya ia bakal sulit membayangkan wajah Ang Syok Sim, ia takkan pernah lagi memiliki yang namanya tidur naenya, karena akan selalu digugat hati kecilnya. Katanya kalian akan mengantar kami pulang? Ya, pulang ke langit. Tanda petik. Ang Syok Sim dan Gui Gong begitu bingung menghadapi situasi itu. Benar-benar tak terpikir bahwa orang-orang yang baru saja begitu ramah mengobrol dengan mereka, tahu-tahu hendak mengantar Puyang ke langit. Salah seorang al-gojo itu mencoba mengurangi rasa bersalah di hatinya dengan menawarkan care yang lebih nyaman buat kedua calon korbannya. Biasanya kami pakai pisau, tetapi berhubung kalian begitu baik, kami tawari kalian dengan racun yang tidak menyakitkan. Kalian, masing-masing menelan sebutir, lalu kalian hanya merasa mengantuk dan setelah itu, wuus, kalian sampai ke dunia lain dengan nyaman. Benarkah kami harus mati? Gui Gong bahkan coba menghibah, apa salah kami, hingga kami harus dibunuh. Kami tidak pernah menyusahkan kalian, bahkan juga tidak menyusahkan orang lain. Kami hanya mencari hidup di Lam Hia ini. Salah seorang al-gojo itu menggeleng-geleng dan berkata dengan penuh sesal, di Lam Hia ini, untuk mati tidak diperlukan kesalahan lebih dulu. Orang baik pun bisa mati kapan saja tanpa perlu alasan ini itu. Ini tidak adil memang. Apa tidak ada hukum? Ada. Tetapi biarpun hukumnya sempurna, kan manusia-manusia yang menjalankannya tak sempurna jadinya ya, beginilah. Tanda petik. Cuan kalian, General Leng, sebagai seorang pembesar kerajaan kan seharusnya mengayomi orang-orang kecil. Macam kami ini kenapa malah? Tanda petik. Soal ini, kami pun tidak tahu. Sudahlah, terimalah nasib dengan baik, sesungguhnya kami pun bersimpati kepada kalian. Nah, pilih pisau atau racun supaya lebih nyaman, kuanjurkan racun saja. Tetapi terserah kalian. Agaknya Al-Kojo ini juga kenal servis baik kepada calon korban-korbannya. Angsyok Sim dan Gui Gong. Sudah terpojok, sadar bahwa mereka takkan bisa lari, juga takkan bisa melawan sebab mereka tidak bisa berkelahi. Saat mereka putus harapan itulah mendadak dari belakang semak-semak gelap terdengar suara seseorang, kami tahu kenapa General Leng tak segan membunuh orang tak bergosa. Karena dia ketakutan persekongkolan busuknya yang membahayakan tanah air itu terbongkar. Kedua Al-Kojo itu dengan sigap memutar tubuh sambil mencabut senjata mereka. Mereka melihat seorang lelaki berperawakan ramping muncul di kegelapan malam. Wajahnya tak terlihat karena ditutupi kain kedok, namun Angsyok San dan Gui Gong rasanya bisa mengenalinya. Mereka ingat malam pertama mereka di Leng Hia dulu, pertemuan tak sengaja mereka dengan tiga orang berkedok itu. Dan orang berkedok yang inilah salah satu dari mereka. Potongan tubuhnya maupun suaranya masih diingat oleh Angsyok Sim dan Gui Gong. Siapa kau bentak kedua Al-Kojo-nya General Leng itu? Orang berkedok itu melangkah maju dengan santai sambil tertawa, kalau aku siap berterus terang, buat apa aku pakai kedok ini? Apa maumu melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pimpinan kami, yaitu mencegah orang-orang. Tak bersalah menjat korban komplotan-komplotan busuk yang bertebaran di Leng Hia ini antara lain komplotan busuknya General Leng. Kedua Al-Kojo General Leng merasa pasti bahwa bentrokan takkan terhindari namun mereka berbesar hati bahwa mereka berdua dan bersenjata, sedang orang berkedok itu sendirian dan tak bersenjata. Entah kalau Angsyok Sim dan Gui Gong ternyata juga teman orang berkedok itu lalu ikut mengeroyok. Tetapi nampaknya Angsyok Sim dan Gui Gong takkan mengeroyok. Si Al-Kojo yang lebih besar pundaknya mulai merunduk dan berancang-ancang menyerang. Senjatanya ialah pisau belati di tangan kanan, sedang tangan kirinya mengenakan empat buah kaitan besi berujung tajam yang sejajar, di pangkalnya ada cincin-cincin untuk dimasuki jari-jari dan digenggam. Senjata itu selain bisa untuk melukai, juga bisa untuk menjepit dan merebut senjata tajam. Sedang temannya yang perutnya agak gendut namun keras berotot, menghunus sebatang golok. Sebelum perkelahian berlangsung, tiba-tiba berkatalah Angsyok Sim, saudara-saudara, ada baiknya kalian jangan berkelahi. Buat apa saudara yang berkedok, terima kasih kau menolongku. Tetapi saudara-saudara yang hendak membunuhku ini pun sebenarnya tidak membenciku. Mereka hanya disuruh. Sekarang kalau aku dan gue, gong tidak jadi mati dan pulang ke rumah dengan segar bugar bukankah berarti tidak perlu terjadi pertikaian kalian pun bisa pulang ke rumah. Masing-masing dengan damai. Omongan seperti ini diucapkan di Lemhya di mana sesama manusia saling menerkam dalam suasana hukum rimba sungguh kedengaran aneh dan ganjil sampai orang-orang yang hendak berkelahi itu tercengang. Tetapi salah seorang Al-Kojo. Jendera yang menjawab, maaf, sobat, usulmu itu luhur sekali tetapi kami tetap harus menjalankan tugas. Setelah membereska sobat berkedok yang menghalangi ini kami akan membereskanmu berdua sesuai perintah yang kami terima. Gui Gong menarik tangan Angsyok Sim sambil berkata, kakak Sim, mumpung ada kesempatan, ayo kita lari. Angsyok Sim menjeleng. Tidak mungkin meninggalkan sobat yang berkedok itu. Dia sudah menolong kita, masa kita tinggalkan lari begitu saja kalau dia mengalami apa-apa yang buruk bagaimana? Orang berkedok itu terkesan mendengar jawaban Angsyok Sim pikirnya, bocah ini berwat tak berbaik, bisa kuusulkan menjadi anggota kelompok, biarpun untuk tugas-tugas paling sederhana dulu. Sementara temannya yang gemuk itu agaknya berwat tak mementingkan keselamatan diri sendiri. Kata orang berkedok itu, saudara Ang, saudara Gui, pergi sajalah. Aku takkan mengalami apa-apa. Loh, dia tahu nama kami, pikir Angsyok Sim heran. Siapa dia? Sedang ucapan itu memerahkan kedua Al-Kojo General Eng yang merasa diremahkan. Orang yang lebih tinggi mulai menyerang, mula-mula cakar besi di tangan kirinya membuat gerakan kacau mengaduk udara, untuk membingungkan pandangan lawan. Lalu pura-pura hendak mencakar padahal pisau belatinyalah yang menyelingap akan menikam si orang berkedok. Orang berkedok itu dengan ringan melangkah mundur dan menerjang ke sisi kiri lawannya. Dengan demikian ia mengurangi keleluasaan gerak tangan kanan lawannya, sekaligus juga menyumbat langkah dari lawan bersenjata golok yang ada di sebelah kanan temannya yang lebih tinggi. Namun Al-Kojo pertama itu pun sudah berpengalaman dan cukup tangkas, ia memutar tubuh dan mengejar lawani dengan tendangan ganas keselangkangan. Sementara kawannya yang bersenjata golok itu pun harus memutar mencari jalan untuk ikut menggempur. Perkelahian diwa lawan satu di tepi saluran air yang sepi itu pun berlangsung seru. Orang berkedok itu memancing dalam pertarungan dengan arna yang luas agar ia leluasa berkelit kian kemari. Di antara sambaran senjata-senjata lawannya. Namun ia tidak cuma berkelit dan menghindar, biarpun bertangan kosong. Setiap ada peluang, dia pun balas menyerang, tangan kosongnya maupun tendangannya ternyata tidak kalah berbahaya dengan senjata. Kadang ia menusuk dengan ujung jari, kadang membabat dengan pinggir tangan, kadang menjotos atau menyikut, sedang tendangannya mantap dan bervariasi. Apostrof. Ang Syok Sim menyaksikan pertarungan itu dengan rasa cemaslah mencemaskan kedua pihak, ia benar-benar tidak ingin melihat ada yang celaka. Tanyanya dalam hati, apa di Lemhia yang orang-orangnya mengaku lebih terpelajar dari orang-orang kampung macam aku ini, meyelesaikan. Masalah-masalah selalu dengan baku hantam? Sementara bagi Guigong, perkelahian itu lebih merupakan sebuah tontonan. Gerak-gerik tiga orang yang berkelahi ini begitu hebat dan mengasyikan. Tetapi Guigong berdebar juga mengingat bahwa hasil akhir dari perkelahian itu akan menetukkan nasibnya dan nasib Pang Syok Sim. Kalau si orang berkedok menang, selamatlah ia dan Ang Syok Sim. Kalau orang berkedok kalah, ia dan Ang Syok Sim akan diantar pulang. Karena itulah Guigong sangat mengharapkan kemenangan si orang berkedok, harapan Guigong agaknya akan menjadi kenyataan. Biarpun si gembul ini juga awam dalam urusan silat, tetapi ia melihat gejala-gejala kemenangan si orang berkedok. Geraknya dalam berputar dan berpindah-pindah sudut nampak Kian cepat dan Kian membingungkan kedua lawannya. Sementara kedua lawannya Kian terdengar keras suara napasnya yang terengah-engah. Bahkan kemudian si orang berkedok tidak cuma berkelit dan bergeser, melainkan mulai sering menjejakan kaki ke tanah dan melompati kepala lawan-lawannya untuk semakin mengacaukan posisi mereka. Kadang dari atas pun menyerang seperti elang menyambar. Agaknya si orang berkedok memperhitungkan dirinya punya kelebihan cadangan stamina untuk memperpanjang pertempuran, maka berani mengeluarkan gerakan-gerakan melompat tinggi yang memakan lebih banyak tenaga itu. Menghadapi lawan yang bukan saja begitu licin berkelit tetapi seolah-olah bisa terbang itu, kedua algojo jenderal yang itu makin tertekan posisinya, sering kehilangan sasaran, dan di gelapnya malam sering senjata mereka hampir mengenai teman sendiri. Suatu kali, orang yang lebih pendek itu menyeruduk ganas dengan golok disabet-sabetkan agak ngawur di depan tubuhnya. Sementara temannya sudah siap menerkam ke sudut mana lawannya bakal berkelit. Tak terduga orang berkedok itu kali ini menghindar dengan merebahkan diri ke samping sampai hampir serata tanah sambil kakinya menjejak keras ke samping lutut si pemegang golok. Gerak nih mirip. Busyang Toat Beng, setan jahat mencabut nyawa, tapi dilakukan dari samping. Orang berkelok itu mengadu dan tubuhnya tumbang, tumbangnya seperti hendak menjatuhi si orang berkedok, dan dalam gerakan itu goloknya. Masih bisa berbahaya bagi lawannya. Tetapi orang berkedok itu malah menelentangkan tubuhnya di tanah dan memainkan sepasang kakinya dengan mahir. Bukan saja berhasil mementalkan golok lawan dengan gerak kaki mirip Pailianka, batang teratai bergoyang, yaitu kaki berputar dan menyampok dari samping, disusul kaki lainnya menjejak ke atas, ke dada si Algojo yang sedang hendak menjatuhinya. Tubuh si Algojo mencelat beberapa langkah ke samping. Sambil mengaduh. Lalu orang itu tetap terbaring di tanah, tak bisa bangkit lagi, cuma mengaduh-aduh. Orang berkedok itu melejit bangkit, Algojo yang satu lagi sudah menerjang beringas sambil mengayunkan lengan kirinya yang bercakar besi, dengan harapan bisa melukai lawannya. Tetapi serangan itu leput, malah lengannya berhasil ditangkap dan dihempaskan ke samping. Orang itu sempoyongan dan coba mengaktifkan belati di tangan kanannya, tetapi kalah cepat oleh tendangan orang berkedok yang menerpa bagai angin puyuh, membuat si Algojo terhempas dengan punggung menabrak pohon, lalu pelan-pelan melorot turun dengan kempas-kempis. Dengan demikian, perkelahian pun selesai. Orang berkedok yang keluar sebagai pemenang itu berdiri kokoh, agak bergaya juga. Kemudian ia memungut geloksi. Pendek yang terpental tadi, mendekati kedua lawannya yang sudah tak berdaya, dan berkata, sebagaimana tadi kalian berbaik hati kepada Ang Siok Sim dan Gui Gong. Lagi-lagi Ang Siok Sim dan Gui Gong heran bahwa orang itu tahu nama mereka, dengan menyuruh mereka memilih antara pisau atau racun, sekarang pun aku berbaik hati kepada kalian dan menawari kalian memilih mati dengan golok, tangan kosong, atau kalian barangkali ingin memakai racun kalian yang kata kalian. Tadi merupakan care nyaman pergi ke akhirat nah, silakan pilih. Kedua Algojo itu memucat wajahnya, tak bisa menjawab. Tak terduga begini jadinya. Namun yang lebih tak terduga lagi terjadi, ketika Ang Siok Sim mendekati si orang berkedok dan memegang lengannya serta berkata, sobat, sudahlah, ku mohonkan maaf untuk mereka. Toh mereka tadi hampir membunuhku bukan karena mereka berniat jahat, melainkan sekedar disuruh. Lagi pula aku dan Gui Gong toh tidak luka seujung rambut pun, buat apa urusannya diperpanjang? Orang berkedok itu tercengang. Kau, mintakan ampun bangsat-bangsat yang hampir membuat nyawamu melayang sia-sia ini. Kalau bisa mengampuni, ya apa salahnya? Orang berkedok itu berpikir sebentar, lalu ia berkata kepada kedua pecundangnya itu, Kali. Ini atas permintaan Ang. Siok Sim ku biarkan kalian pergi. Tetapi lain kali ku jumpai kalian masih menganiaya orang-orang tak berdaya, aku takkan lagi semurah ini. Siapapun orang yang kalian andalkan, kelompok kami tak gentar. Lalu pergilah si orang berkedok bersama Ang Sik Sim dan Gui Gong. Kedua aku Jo General Eng itu pun tertatih-tatih bangkit dan berjalan pergi pulang. Si pendek berjalan sambil menyusun kata-kata yang akan dipakai sebagai alasan di depan. Ini ao nanti. Intinya, Ang Sin, Sim dan Gui Gong ternyata benar-benar punya komplotan tangguh yang menyelamatkan mereka dari maut. Sementara temannya terus membungkam sambil. Merenung-renungkan sikap Ang Sik Sim yang tidak lazim tadi. Membiarkan ia dan temannya tetap hidup, padahal harusnya sudah mati. Sementara itu, si orang berkedok berjalan bersama Ang Sik Sim dan Gui Gong di lorong-lorong yang sepi dan gelap. Kata orang itu, Aku akan mengantar saudara berdua. Sampai ke rumah kakak ipar kalian untuk memastikan kalian takkan diganggu lagi. Terima kasih. Siapakah saudara ini sehingga mengenali nama kami berdua? Dan bahkan mau bersusah payah menolong kami tanya Ang Sik Sim. Sahut orang berkedok itu, siapa aku, jangan kau pikirkan. Tetapi aku memang mengenalmu, tahu tempat kerjamu, dan sore tadi kebetulan. Melihat kalian berdua dibawa begitu saja. Kuikuti kalian, tapi aku tidak berani menerobos masuk rumah Jenderal Leng. Ang, penjagaannya terlalu kuat, aku cemaskan kalian berdua. Ku tunggu saja pintu belakang, eh, ku lihat kalian dibawa ke tempat tadi, jadi aku pun turun tangan. Kalau tidak salah, dulu kau juga pernah menyelundup ke rumah Jenderal Leng bersama dua temanmu, betul? Haha, kau masih ingat? Tanda petik. Guigong ikut bicara pula, dan aku ingat, temanmu yang gemuk itu bisa melakukan salto ke belakang sambil menangkap anak-anak panah yang ditembakkan dari belakang, dalam gelap malam pula. Hebat sekali. Apa aku bisa seperti itu? Si orang berkedok tertawa, kalau berlatih keras, pasti bisa. Kulihat tadi kau juga hebat, waktu melawan kedua orang itu. Apakah mau mengajari aku? Senang sekali kalau bisa. Sayang waktuku kelewat padat, banyak tugas, jadi tidak bisa memenuhi keinginanmu, saudara Gui. Guigong kecewa, sementara Ang Siok Sim bertanya, Sobat, nampaknya antara kelompokmu dengan pihaknya Jenderal Leng ada permusuhan. Dulu kau dan teman-temanmu menyatroni tempat kediamannya. Malam-malam, begitu pula pihak Jenderal Leng sampai menculik kami berdua karena dikira kami. Ada hubungan dengan kalian. Urusan apa sehingga kalian bermusuhan? Soal ini pun lebih baik kau tidak tahu, saudara Ang, daripada nanti terlibat banyak urusan yang membahayakan nyawa. Juga jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Ang Siok Sim menarik nafas. Hidup di Lemhia agaknya memang jauh berbeda dengan di desa. Di desa serba sederhana dan terbuka, urusan apapun tak berbelit-belit. Di Lemhia. Salah bicara saja kepala bisa protol. Aku minta maaf, aku terlanjur menceritakan tentang bentuk tubuh Sobat bertiga kepada orang-orang di kediaman Jenderal Leng, itu, kata Ang Siok Sim. Koma karena aku kira tidak apa-apa. Tanda petik. Langkah si orang berkedok sedikit melambat, menandakannya agak terpengaruh. Namun kemudian sikapnya normal kembali, katanya santai, tidak perlu titik merasa bersalah, saudara. Ang mereka akan tetap sulit menemukan kami. Dan seandainya menemukan, tidak jadi soal. Mereka akan menyesal telah bisa menemukan kami. Hihihi. Tanda petik. Sejak pertemuan pertama dulu, Ang Siok Sim memang sudah mendapat kesan bahwa orang berkedok yang satu ini memang jarang bicaranya. Kedengarannya amat yakin dengan kekuatan pihaknya sendiri meskipun yang dihadapi adalah orang berpangkat tinggi macam Jenderal Leng. Setelah tiba di kediaman Leng Leng di mana Ang Siok Sim dan Gui Gong menumpang, orang berkedok itu pergi. Sesuai dengan pesan si orang berkedok, Ang Siok Sim tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun bahkan tidak juga kepada kakak perempuannya dan kakak iparnya. Itulah sebabnya, pagi harinya ketika Ang Leong bangun tidur. Ia menganggap semalam pulang terlambatnya adik iparnya dan temannya itu bukan sesuatu yang penting. Ang Leong sendiri, semenjak pangkatnya naik jadi kapten, tiap pagi rajin latihan silat di halaman belakang. Silatnya-nya memang cuma silat serdadu kasaran yang diajarkan ditangsi oleh pelatih tentara. Tetapi Ang Leong berlatih, dengan rajin agar suatu kali apa yang ia latih berguna dan dapat menaikan pangkatnya. Biasanya Ang Siok Sim dan Gui Gong kagum kalau tiap pagi mereka melihat Ang Leong bermain tombak di halaman belakang. Tetapi setelah semalam meilat orang berkedok itu yang bertarung begitu tangkas, Ang Leong ini jadi kelihatan lamban dan kaku. Habis berlatih, Ang Leong menyeka keringatnya, lalu mandi, sarapan dan berangkat ke tangsi dalam pakaian seragamnya. Beberapa tetangga masih keliru menyapanya Kopral Eng dan harus diingatkan bahwa ia sekarang kapten. Acara Ang Leong seperti biasanya. Apel ditangsi, mendengarkan pidato menggebu dengan air ludah bermunkratan dari komandannya, pidatonya tentang perlunya semua prajurit mengabdi tanpa cari keuntungan, sepenuh hati, menjadi teladan di masyarakat, kalau musuh datang harus berjuang sampai titik darah terakhir, dan sebagainya. Para prajurit sudah hapal, cuma susunannya saja yang dibolak-balik. Apel bubar, masing-masing prajurit menjalankan tugasnya yang berbeda-beda. Semua seperti hari-hari sebelumnya, kecuali bagi Ang Leong yang hari itu menjumpai suatu peristiwa. Sehabis memimpin pasukan kecil yang meronda kota, menjelang sore Ang Leong pulang ke tangsinya untuk melapor kepada komandannya tentang tugasnya yang lancar seperti biasanya. Namun kali ini ia melihat seng komandan sedang bersama seorang tamu. Seorang lelaki berusia empat puluhan berdam dan sebagai orang sipil dengan wajah yang ramah berseri-seri, pakaiannya bagus. Dan pasti cukup penting juga karena terlihat seng komandan begitu ramah dan sungkan kepada tamu itu. Lebih tak terduga bagi Ang Leong, ialah ketika komandannya berkata kepadanya, Kapten Eng, Chuan Jiu ini ingin berbicara denganmu. Nah, silakan. Tanda petik. Ang Leong belum kenal orang itu, ia heran orang Chuan Jiu itu ingin bicara kepadanya. Sementara orang Chuan Jiu itu telah bangkit menghormat Ang Leong dengan sopan, katanya, kalau komandan setuju, ku rasa lebih baik kuajak Kapten Eng ke tempat yang suasananya lebih santai. Tanda petik. Terserah Chuan sajalah. Keramahan. Komandannya itu benar-benar. Belum pernah dilihat sebelumnya oleh Ang Leong. Singkatnya, kemudian Ang Leong bersama orang yang mengaku bernama Ji Wutong itu, menuju ke sebuah rumah makan cukup besar. Dengan gajinya sendiri, tak mungkin Ang Leong sanggup membayar harga hidangan di situ, namun agaknya Ji Wutong ingin menteraktirnya. Ang Leong senang juga, meski merasa bahwa nama Ji Wutong itu kok kedengarannya kurang lazim dan menimbulkan kecurigaan sebagai nama palsu. Sambil menikmati hidangan-hidangan mahal. Mulailah Ji Wutong bertanya, Kapten Eng, benarkah kau punya seorang adik ipar? Laki-laki bernama Ang Shok Sim. Ang Leong hanya mengangguk sebagai jawaban, sebab mulutnya sedang penuh makanan lezat yang belum pernah dinikmati. Apakah adik iparmu itu tinggal di rumahmu? Kembali Ang Leong mengangguk. Kapten Eng, harap kau lebih cermat mengamat-amati adik iparmu itu, jangan sampai di lemhia ini bergaul dengan orang-orang tak keruan. Bisa celaka dia nanti, bahkan juga bisa meremit kepadamu dan keluargamu. Betapapun enak hidangannya, kali ini tidak bisa dijawab dengan sekedar mengangguk. Bahkan Ang Leong tersedak dan terbatuk-batuk. Setelah reda batuknya dan melegakan tenggorokan dengan semangkuk besar minuman, bertanyalah Ang Leong, apa adikku itu terlibat dengan orang-orang tak keruan? Orang-orang tak keruan? Macam apa perampok? Lebih berbahaya dari itu. Orang-orang yang punya niat jelek kepada negeri ini. Seketika amblaslah selera makan Eng Leong mendengar itu. Cuan ini, tahu dari mana? Dari mana kami tahu, itu tidak penting diberitahukan kepadamu. Pokoknya kami mempunyai sejuta metu dan sejuta telinga di seluruh. Lemhia. Beberapa waktu yang lalu, ada orang kami yang memberi keterangan tentang adik iparmu dan temannya yang gemuk itu. Tetapi pihak kami tidak langsung menerima keterangan begitu saja. Pihak kami bersikap adil dan hati-hati agar jangan sampai keliru bertindak kepada orang yang tidak bersalah. Lagi pula, soal adik iparmu terlibat dengan orang-orang yang membahayakan negara, itu belum merupakan kepastian, baru dugaan. Mudah-mudahan dugaan ini keliru. Dan ketika kami tahu bahwa ia adalah adik iparmu, kami memutuskan untuk lebih dulu bicara kepadamu. Tubuh Eng Leong sudah berkeringat dingin seperti orang masuk angin. Urusan yang dikatakan Jiutong itu bukan urusan main-main. Urusan itu bahkan bisa membuat orang berpangkat tinggi pun terpental jatuh dari kedudukannya. Apalagi cuma seorang perwira menengah semacam Eng Leong. Katanya tergagap-gagap, aku benar-benar tidak tahu bahwa Ang Chok Sim terlibat. Tanda petik. Jiutong menukas, salah, belum pasti terlibat kok. Baru diduga terlibat, dan dugaan itu belum tentu benar. Eng Leong menarik napas agak lega, syukurlah yang ku ketahui, beberapa bulan yang lalu adik iparku kelem hia, menjumpai aku. Minta tolong. Agar ku gunakan pengaruhku, bicara soal. Pengaruh, Eng Leong jengah juga karena waktu itu pangkatnya baru kopral, namun ia melanjutkan keterangannya, untuk menjual tanah warisan ayah mertuaku. Habis itu, dia dan temannya yang bernama Gui Gong pindah kelem hia ini, di rumahku, dan mereka berdua berhasil mendapat pekerjaan di rumah makan Cheng San Lo sebagai buruh kasar. Mereka tinggal di rumahmu kan? Ya. Tetapi apa yang mereka lakukan di luar rumah sungguh tidak ku ketahui, apalagi sampai terlibat dengan orang-orang yang membahayakan negara segala. Ji Yutong hendak menukas, tetapi Eng Leong telah menyerocos saking takutnya. Aku sendiri sudah bertahun-tahun mengabi. Sebagai prajurit dengan penuh disiplin dan setia dan... Tanda petik. Eng Leong baru bisa sedikit ditenangkan setelah Ji Yutong menepuk pundaknya. Lalu berkata, Jangan panik, Kapten Eng, jangan panik. Aku menghubungi kau dalam soal adik iparmu itu, bukan karena ingin menjerumuskanmu, justru sedang membuka sebuah kesempatan bagimu untuk naik ke jenjang lebih tinggi. Jangan panik, jangan panik. Berang surang-sureng Leong tenang, dan makin tenang makin dia pintar berbicara dibuat-buat, Yah, bagaimana tidak panik? Mendengar adik iparku terlibat komplotan membahayakan negara yang ku cintai dan ku abdi. Sepenuh jiwa raga, ku belah sampai titik darah terakhir di negeri tumpah darahku inilah. Tanda petik. Deklamasinya dilanjutkan nanti saja, Kapten Eng, Jiutong mulai tidak sabar juga. Sekarang kita bicarakan urusan kita. Mau naik pangkat apa tidak? Aku mengabdi negeri dengan tulus tanpa mengharapkan. Mau naik pangkat apa tidak? Pengabdian sejati tidak menghiraukan dapat ingbalan. Atau tidak, asal bisa melakukan sesuatu untuk kerajaan. Ya, ya, sudah, sudah, aku paham semangatmu yang hebat itu, Kapten Eng. Nah, begini urusannya. Ada sebuah komplotan berbahaya yang sedang coba-coba hendak mengambil hati adik iparmu agar masuk komplotannya. Tanda petik. Komplotan itu pasti salah pilih. Apa yang diharapkan dari adik iparku silat tidak becus. Apa-apa juga tidak bisa. Dulu di desa bisanya mencangkul di ladang, sekarang di lemhia. Juga cuma bisa cuci piring dan memotong kayu. Entah apa yang dilihat komplotan itu pada diri adik iparmu, yang terang mereka sedang mendekati adik iparmu. Tanda petik. Akanku peringatkan adik iparku, kutanamkan semangat cinta tanah air. Itu tidak usah. Tidak usah adik iparku harus kubiarkan direkrut komplotan. Itu, justru inilah kesempatan untuk menggulung komplotan jahat itu. Selama ini mereka bersembunyi terlalu rapat, terlalu licin, susah dipegang buntutnya. Sekarang mereka kelihatannya mendekati adik iparmu. Nah, kita berlagak tidak tahu cukup kalau kau dengarkan saja setiap kali adik iparmu berbicara. Catat apa saja yang diakatakan dan berikan catatannya kepada kami. Mudah bukan? Komplotan akan dapat dilacak. Tetapi aku cemas adik iparku akan ikut dihukum. Tidak. Keteranganmu tentang kepolosan dan kejujuran adik iparmu akan dipertimbangkan oleh pihakku, aku sendiri akan menjelaskan kepada orang-orang di pihakku tentang ketidakbersalahan adik iparmu lah takkan dipersalahkan, dan kau akan naik pangkat karena berjasa besar bagi kerajaan. Belum sempat Eng Liong bilang setuju atau menolak, Jiutong sudah meletakkan sepotong kecil. Emas di atas meja, ini hanya sebagai tanda penghargaan untuk kerjasama kita dalam menyelamatkan kerajaan ini, terimalah. Tanda petik. Dengan agak malu-malu Eng Liong mengantongi uang itu. Ini memang pertama kali buatnya. Teman-temannya sudah lebih dulu banyak yang punya penghasilan tambahan yang belasan kali lipat dari gaji resminya dengan jadi pelindung tempat judi dan sebagainya. Jadi ingat, Kapten Eng, jangan sampai ada yang tahu pembicaraan kita ini. Tentu, tentu, juga jangan biarkan adik iparmu merasa sedang dia mata mati. Kami yakin kau bisa. Kalau ada yang penting, bagaimana caraku menghubungimu, Chuan Jiu? Kami yang akan menghubungimu, untuk bulan ini kodenya ialah orang memakai sepatu sebelah kanan dan sandal sebelah kiri, itulah orang kami. Eng Liong berdebar-debar juga. Sadar bahwa dirinya mulai memasuki suatu jaringan kegiatan yang rumit, tidak lagi sebagai prajurit biasa yang sekedar datang, apel, bertugas, pulang, terima gaji. Namun ia tahu juga bahwa di Lemhia ada berpuluh-puluh kelompok kepentingan yang saling bertentangan dan saling bersekutu satu sama lain. Kelompok-kelompok yang tak mudah dikenali karena semuanya sama-sama omong demi negara. Ang Syok Sim dan Gui Gong menjalani hari-hari seperti biasanya. Pagi berangkat kerja, sore pulang. Tiap mendapat gaji, sebagian diberikan kepada kakaknya untuk membantu si kakak yang menanggung makannya. Semenjak peristiwa ia dan Gui Gong hampir dibunuh itu, Ang Syok Sim nampaknya lebih berhati-hati, namun tidak sampai ketakutan. Sedang Gui Gong nampaknya selalu merasa tidak tentram ia takut melewati tempat-tempat yang sepi, bahkan kalau melewati tempat yang ramai pun sering menoleh-noleh ke belakang. Selain itu, Gui Gong tiap pagi juga memohon kepada Eng Liong agar diajari sedikit kera-kera membela diri. Karena Eng Liong sendiri hanya menguasai beberapa ya hanya beberapa gerak sederhana, itu yang bisa ia berikan kepada Gui Gong. Eng Liong yang sudah dibina oleh Ji U Tong sambil mengajari Gui Gong juga sambil bertanya-tanya menyelidiki. Dulu kau tidak begini, kenapa sekarang tiba-tiba berminat? Latihan silap tanya Eng Liong sambil menyeka keringatnya sehabis latihan pagi ketika itu Gui Gong yang gemuk sedang mandi keringat sambil mengulang-ulang gerakan. Kau tuwi hoan tuwi, membungkuk sambil menendang ke belakang. Kalau Gui Gong berlatih sediat itu, Nyonya yang biasanya diam-diam sudah mengeluh dalam hati, sebab habis latihan pasti akan menghabiskan empat mangkuk besar nasi, padahal biasanya hanya dua. Persediaan beras jadi cepat habis kalau Gui Gong berlatih silat. Pernah Nyonya yang mengeluhkan hal ini kepada suaminya, tetapi suaminya menyatakan agar Gui Gong dibiarkan tetap di rumah itu, diam-diam hendak dijadikan sumber informasi untuk dilaporkan kepada Ji U Tong. Soal persediaan beras cepat habis, Eng Liong bilang jangan khawatir, sebab ia menerima sokongan diam-diam dari Ji U Tong dan kelompoknya. Mendengar pertanyaan itu, Gui Gong berhenti bergerak dan menjawab, aku pikir hidup di kota sebesar Lemhia ini perlu. Juga punya sedikit kemampuan membela diri. Di kampung sih aman tapi di sini lain. Kuperhatikan hari-hari belakangan ini kau nampak cemas, seperti ada yang mengancamu siapa dan apa yang mengancamu. Gui Gong ingat pesan orang berkedok yang menolongnya, agar peristiwa malam itu tidak diceritakan kepada siapa-siapa, maka dia pun menggeleng keras-keras sampai pipi gembulnya. Berguncang-guncang. Benar tidak apa-apa sebab kalau sampai terjadi sesuatu denganmu, bagaimanapun juga aku akan merasa ikut bersalah. Jelek-jelek aku ini sekarang perwira lo, biarpun terbatas, ada yang bisa ku lakukan untuk membantumu, asal kau berterus terang. Gui Gong menjawab, tetapi hanya dalam hati, kau harus jadi general dulu untuk bisa menolongku. Melihat Gui Gong masih enggan menjawab, Eng Liong ganti siasat, baiklah kalau memang kau tidak terancam oleh siapa-siapa latihan silat ini sekedar. Untuk berolahraga, dan mungkin untuk sedikit melangsingkan tubuhmu. Begitulah kak bagaimana kerjamu di cengsan lo baik-baik saja. Semuanya beres, kak. Siok Sim bagaimana? Kakak Sim juga bekerja dengan baik, kak. Malah majikan kami sering memuji kakak Sim rajin. Majikannya apakah yang bertubuh kurus dan berjenggot? Underscore. Nol, bukan, bukan. Namanya Juragan Lai. Ia pendek, gemuk, hampir menyerupai aku. Pendek, gemuk tetapi tangkas. Kau dan Siok Sim mendapat. Teman-teman baru di sana? Yah, paling-paling orang-orang yang bertugas di bagian dapur. Ada bibimau yang potongan badannya mirip laki-laki, ahli mencincang daging, masakannya lezat, aku beruntung sering disuruh mencicipi masakannya. Lalu siapa lagi masih ada ANIO Bankit dan Onggai masih semuda kakak Sim. Juga sebagai tenaga kasar di rumah makan itu. Bedanya, mereka berdua tidur di sana, sebab tidak punya sanak keluarga di Lemhia ini. Lalu siapa lagi? Sudah. Sehari-hari yang berada di bagian dapur yang cuma kami berlima ini, aku, kakak Sim, bibimau, kakak Kit dan kakak Lem. Yang lain-lain bekerja di depan melayani tamu-tamu rumah makan. Setelah bercakap-cakap beberapa saat lagi, Eng Leong merasa cukup sebagai awalnya untuk keterangan yang bakal. Diteruskannya kepada Jiutong atau kelompoknya. Keterangan tentang orang-orang di lingkungan kerja Ang Siok Sim, nama-nama mereka, dan potongan tubuh mereka. Ternyata Gui Gong lebih mudah diajak bicara, pikir Eng Leong. Hari itu Eng Leong melakukan seperti biasanya, berdinas, dan sorenya pulang ke rumah, tetapi ketika ia baru saja keluar dari Tang Si, di jalanan ramai ada seorang pengemis. Menghadangnya, menyeringai sambil berkata, minta sedekah, cuon perwira. Sikap pengemis itu agak di luar kewajaran. Biasanya, orang-orang kecil macam si pengemis akan menyingkir kalau ada serdadu yang lewat, sebab biasanya mereka akan disepak seperti sampah. Tetapi pengemis ini malah berani cengengesan menghadang jalannya seorang perwira. Eng Leong hampir marah, kalau saja ia tidak segera melihat. Bahwa pengemis itu kaki kanannya bersepatu tetapi kaki kirinya bersandal. Sepatu dan sandalnya tentu saja sama-sama butut. Eng Leong segera tahu, inilah penghubung dengan kelompok Jiutong. Eng Leong menaruh kertas catatan percakapannya dengan Gul Gong tentang lingkungan kerja Ang Siok Sim. Si pengemis terkekeh-kekeh dan memberikan sekeping uang emas kepada Eng Leong. Dengan demikian justru Eng Leong mendapat sedekah. Eng Leong pulang ke rumahnya dengan gembira. Sungguh mudah. Hanya dengan melakukan tindakan begitu saja, sekeping uang emas jadi milikku. Sementara si pengemis itu, yang adalah pengemis gadungan, di sebuah tempat tertutup membahas keterangan Eng Leong. Pengemis itu dan teman-temannya tertarik dengan keterangan tertulis Eng Leong tentang perawakan tubuh orang-orang yang tinggal. Di rumah makan Cheng San Lo itu. Juragan Lai yang gemuk tapi tangkas. Bibimo yang berperawakan mirip laki-laki. Potongan mereka mirip dua orang dari tiga yang pernah menyatroni kediaman jenderal. Ketika jenderal menerima tamu dulu, komentarin yao alias ular raksasa berkepala besi. Cocok dengan keterangan Ang Siok Sim ketika kita tanya dulu. Yakinkah kita akan? Keterangannya tanya Jiw Tong yak nama sebenarnya adalah Tong Jiw itu. Julukannya Xiao Bin Set Jiw, wajah tersenyum, tangan membunuh. Aku percaya. Bocah siang itu benar-benar lugu. Maaf satu halaman hilang ini yang disodorkannya kepada Eng Leong bukan sekeping uang emas, melainkan sampul yang agaknya berisi catatan juga. Eng Leong agak kecewa, namun melihat sorot mata Pui Tong Pa yang menakutkan, ia tidak berani memprotes. Kerjakan dulu baik-baik, uangnya kami tidak lupa kok. Si pengemis cengengesan sambil melangkah pergi. Setibanya di rumah, Eng Leong diam-diam membaca pesan tertulis itu, dan ia termangu-mangu memutar otak setelah memahami perintah itu. Sebab pesan itu menyuruh Eng Leong sendiri atau melalui Ang Siok Sim dan Gui Gong untuk menguji juragan Lai dan Bibimo di rumah makan itu bisa ilmu silat atau tidak. Caranya menguji, diserahkan kepada Eng Leong, disuruh mencari caranya sendiri. Setengah malam Eng Leong memikirkannya, akhirnya diketemukan juga suatu kera. Pagi-pagi sebelum fajar titik seperti biasa Eng Leong berlatih di halaman. Gui Gong ikut-ikutan pula. Mereka berlatih. Menambah tenaga cinol kaso, gemok batu. Setelah agak berkeringat, mereka berhenti sebentar sebelum mulai latihan gerakan-gerakan silat. Kesempatan itu digunakan oleh Eng Leong untuk menugaskan Gui Gong. Menugaskan tanpa disadari oleh yang diberi tugas sendiri. Katanya, eh, Agong, kalau kau belajar silat bersamaku terus-terusan, takkan ada kemajuan apa-apa. Silatku bukan diperoleh dari seorang pendekar sakti, melainkan diperoleh di tangsi prajurit, ajaran seorang pelatih serdadu yang juga tidak hebat. Gui Gong mengakuinya dalam hati ia masih terus diusik oleh perasaan tidak aman, semenjak ia hampir dibunuh dulu. Dan ia anggap memiliki ilmu silat yang memadai akan membuat dirinya merasa aman. Maksud kakak Leong, di Lem Hia ini banyak jago-jago hebat yang tersembunyi. Bahkan di tempat kerjamu, di rumah makan Cheng San Lau, barangkali saja bersembunyi naga dan harimau. Tanda petik. Hah naga dan harimau di tengah kota Gui Gong kaget. Eng Leong tertawa, bukan naga dan harimau sungguhan, tetapi itu istilah orang-orang rimba persilatan untuk menyebut orang-orang yang tangguh dalam silat. Pendekar, maksudku. Oh, tetapi tadi kakak bilang di rumah makan tempatku bekerja? Ya cuma kira-kira saja, belum tentu. Tokoh-tokoh hebat biasanya menyembunyikan kepandainya dan hidup sehari-hari tidak berbeda. Dengan orang-orang biasa, yang suka petentengan memamerkan otot itu biasanya malah hanya pesilat-pesilat kelas kambing. Nah, siapa tahu juragan lai itu ahli silat yang menyembunyikan diri, juga bibimo? Gui Gong tertawa, ah, kakak Leong ini bercanda. Kedua orang itu tidak ada potongan jago silat. Eh, siapa tahu pendekar tingkat tinggi itu tidak kentara lo? Kemarin bukankah kak sendiri bilang, juragan lai itu gemuk tetapi tangkas nah. Tanda petik. Bahwa Gui Gong ingat peristiwa berkedok walaupun nang. Siok simpesan agar tidak menceritakan peristiwa itu. Kini ia menyerocos kepada Eng Leong, ketika kami pulang. Kemalaman dulu, sebenarnya kami diculik. Kenapa selama ini kalian tidak bilang kepadaku dan bagaimana kalian bisa lolos? Gui Gong menceritakannya, tak lupa ditambahi dengan dugaan Ang Shok Sim bahwa mereka berdua telah dibawa ke rumah General Eng. Lalu dibawa keluar lagi untuk dibunuh di tempat sepi, tetapi muncul seorang berkedok yang dapat mengalahkan orang-orangnya General Eng. Sejenak lupa akan tujuan semula untuk mendorong Gui Gong agar menguji orang-orang di Cheng San Lo. Hati Eng Leong berdebar-debar membayangkan dirinya mungkin terlibat suatu urusan dengan General Eng yang berpengaruh itu, entah sebagai kawan atau lawan dan siapakah orang yang mengaku bernama Ji Wutong yang menjumpainya itu. Pihak mana pula orang-orang berkedok yang menyetroni kediaman General Eng itu. Tiba-tiba Eng Leong ketakutan sendiri. Kalau kemarin-kemarin ia gembira waktu menerima uang emas hanya untuk tindakan yang mudah, kini ia gentar menyadari bahwa dalam tindakan yang mudah ini mungkin saja melibatkan pertikaian terselubung antara orang-orang berkuasa di Lam Hia. Dalam pertikaian macam itu, orang-orang macam Eng Leong hanyalah bidak-bidak catur yang bisa dilenyapkan setiap saat. Tiba-tiba pula Eng Leong berpikir, lebih baik aku keluar dari perjanjian dengan Ji Wutong sebelum terlibat terlalu dalam. Aku mau kembali jadi prajurit biasa saja, menjalankan tugas baik-baik, tidak terlibat macam-macam, tiap bulan terima gaji. Percakapannya dengan Gui Gong pun terhenti setengah jalan. Ia lalu mandi, makan pagi dan berangkat dinas. Ketika sore hari ia berjalan pulang ke rumah, kembali si pengemis cengengesan menghadangnya. Bagaimana pesan tertulis itu sudah dilaksanakan? Bagaimana hasilnya uangnya sudah kubawakan lho? Si pengemis gadungan membuka telapak tangannya dan memperlihatkan sekeping uang emas. Tetapi uang emas itu digenggam lagi dan belum diberikan kepada Eng Leong. Eng Leong menggeleng lesu, kalau ketemu Ji Wutong, bilang kepadanya bahwa aku tidak lagi ada hubungan dengannya atau Denganmu. Biarkanlah aku menjalani hidupku seperti biasanya dulu. Lo, tidak mau uang. Ku pikir-pikir kok urusannya berbahaya, mungkin menyangkut beberapa tokoh pemerintahan yang amat berkuasa, aku jadi takut. Memang, hanya orang-orang besar saja yang punya rencana-rencana besar menuju kekejayaan, dan tak ku sangkal bahwa beberapa di antara. Rencana itu mirip pertaruhan judi. Bukan pertaruhan kecil tetapi mempertaruhkan segala-galanya. Tapi begitulah orang hidup, tidak berani bertaruh, mana bisa menanjak. Kau diajak ikut, supaya kau punya masa depan, masa seumur hidupmu mau segini-segini saja taraf hidupmu. Eng Liong termangu-mangu. Tidak mengangguk, juga tidak menjeleng ia ingat masa bertahun-tahun ketika ia decekik kejemuan karena pangkatnya. Yang tidak naik-naik, untung akhirnya ada uang hasil penjualan ladang adik iparnya. Sekarang setelah jadi kapten, akankah pangkat itu melekat kepadanya sampai masuk liang kubur? Bagaimana ingin terus? Akhirnya Eng Liong mengangguk. Si pengemis menepuk pundak Eng Liong sambil tertawa. Untung kejadiannya di tempat sepi. Kalau di tempat ramai dan dilihat banyak orang, tentu orang-orang yang melihatnya akan heran melihat seorang pengemis berani menepuk-nepuk pundak seorang perwira. Kata Pui Tong Pa, bagus, kapten Eng. Resiko pertaruhan biarlah ditanggung oleh orang-orang yang di kalangan atas. Orang seperti kita-kita ini kan hanya menjalankan perintah, kalau kira-kira orang di atas sudah tidak dapat diandalkan, ya kita tinggalkan mereka. Betul tidak? Kembali Eng Liong. Mengangguk-angguk, keraguannya hilang. Maka kembalilah mereka ke urusan semula, tanya Pui Tong Pa. Nah, bagaimana dengan petunjuk tertulis yang kemarin sudah dijalankan? Belum. Tanda petik. Kenapa Pui Tong Pa berusaha menahan rasa jengkelnya? Ketika sedang ku bicarakan, Gui Gong menyebut-nyebut. Ketika ia dan adik iparku diculik dan hampir dibunuh orang-orangnya General Eng. Aku jadi takut, urusan bersangkut paut dengan orang-orang berpangkat. Itulah yang membuat aku tadi takut melanjutkan, tetapi setelah mendengar bujukanmu, aku tidak takut lagi. Jadi, maaf, perintah tertulis yang kemarin itu belum kulaksanakan. Pui Tong Pa menarik napas menahan kejengkelannya. Jadi, setelah kau mantap kembali untuk bekerja sama dengan kami, kau akan menjalankan perintah. Itu kan terlambat satu hari tidak apa-apa. Eng Leong mengangguk. Mereka kemudian berpisah. Sambil melangkah pergi, Pui Tong Pa membatin dalam hati. Gawat. Ternyata waktu Ang Siok Sim dan Gui Gong diculik dulu, mereka entah bagaimana dapat menyimpulkan kalau mereka dibawa ke kediaman General Eng. Ini membahayakan rencana General. Aku harus segera merundingkannya dengan In Ye A O dan Tong Ji U. Mungkin inilah urusan terakhir yang harus dikerjakan si Kapten Tolol itu. Habis ini, dia beserta Ang Siok Sim dan Gui Gong harus ditumpas, jangan sampai merepotkan di kemudian hari. Urusan-urusan berikutnya bisa cari orang lain lagi. Tong Ji U ahli mencari dan memikat orang-orang baru. Begitulah, selagi Eng Leong melangkah pulang ke rumah sambil membayangkan masa. Depan yang cerah, ia tidak menyadari bahwa komplotan yang memanfaatkannya sudah siap mencampakannya dan memusnahkannya. Eng Leong pun berhasil melaksanakan pesan tertulis itu, dengan cara membujuk Gui Gong untuk menguji orang-orang di Cheng San Lo. Memastikan mereka jago silat atau bukan. Gui Gong adalah perkakas yang mudah dipakai sebab ia sendiri sedang berkeinginan kuat menemukan seorang pendekar hebat untuk berguru. Caranya mengetahui seorang itu pintar silat atau tidak, ialah dengan membahayakan orang itu secara mendadak, nanti akan terlihat reaksinya, Eng Leong mengajari Gui Gong. Nanti, ketika kau kerja di dapur, pura-pura kau bawa sepanci air panas, ketika dekat Bibimo, kau pura-pura terpeleset dan menyiramkan air itu ke tubuh Bibimo. Kalau dia bisa silat, pasti akan kelihatan. Bibimo begitu baik kepadaku. Masa aku harus menyiram air panas kepadanya hanya untuk mengetahui dia bisa silat atau tidak. Kalau dia bisa silat dan dapat menyelamatkan diri, tidak jadi soal. Tapi bagaimana kalau dia ternyata hanya seorang juru masak biasa? Ya jangan air panas sungguh-sungguh, cukup air hangat-hangat saja, asal. Kelihatan ada wapnya sehingga kelihatan seperti air panas sungguhan. Sambil jalan, kau juga harus berkata, awas air panas berulang-ulang. Jadi kalau kena sungguh-sungguh, paling-paling Bibimo itu basah kuyuk, tidak melepuh kulitnya. Paham? Paham, paham, Guigong mengangguk-angguk. Terima kasih atas petunjukmu, kakak Leong. Kalau benar ku temukan seorang pendekar, aku akan sungguh-sungguh belajar kepadanya. Eh, siapa tahu kelak juga bisa jadi pendekar eh. Kalau aku sudah jadi pendekar, enaknya pakai julukan apa ya? Uh, belum-belum sudah berkhayal, Gerutu Eng Leong sambil mendorong jidat Guigong dengan ujung jarinya. Ketemu pendekarnya saja belum. Guigong berangkat kerja bersama Ang Syok Sim. Ang Syok Sim sendiri tidak tahu apa-apa tentang rencana Guigong tuh. Tiba di rumah makan, mereka segera bekerja. Ang Syok Sim tanya Bibimo apa yang harus dikerjakan. Sedang Guigong tidak tanya-tanya lagi langsung menyalakan tungku dan merebus air. Bibimo menegur, Hi, Agong, siapa suruh kau memasak air tadi akit sudah melakukannya. Biar saja, Bibimo. Untuk cadangan. Mulai kapan kau berani membantah aku-aku yang diberi kuasa di dapur ini. Kalau ada yang tidak menurut aku, bisa kacau semua pekerjaan Bibimo ini sering menggerutu dan bersikap galak, tetapi semua orang di dapur itu tahu bahwa hatinya baik. Kalau begitu, biarlah air ini matang dulu, Guigong berdalih. Sayang, kayunya sudah terlanjur terbakar. Bibimo masih menggerutu sedikit, tetapi tidak memaksa. Guigong pun menjalankan rencananya. Ketika air sudah beruap tetapi belum sampai mendidih, ia bawa dengan panci sambil mendekati Bibimo yang sedang merajang sayuran. Sambil melangkah pelan-pelan seolah-olah benar-benar membawa air mendidih. Guigong berkata kepada orang-orang di dapur, awas, minggir, air mendidih, air mendidih. Tanda petik. Tiba di dekat Bibimo sesuai rencana, Guigong terpeleset sambil pura-pura berseru kaget dan menyiramkan airnya kepada Bibimo. Reaksi Bibimo ternyata tak mirip reaksi seorang pendekar. Sama sekali tidak mirip. Ia ikut menjerit kaget dan malah ikut jatuh pula, lengannya serabutan bergerak di udara dan menyampuk pancinya sehingga airnya seluruhnya menyiram Guigong. Bibimo tak kena setetes pun, kecuali air yang di lantai. Sedangkan Guigong mandi untuk kedua kalinya pagi itu. Lantai dapur menjadi becek. Bibimo menyuruh orang-orangnya untuk mengeringkan sambil mengerutu. Guigong pun mengepel lantai sambil mengerutu dalam hati, karena uji cobanya atas Bibimo tak menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan. Reaksi Bibimo tadi apakah reaksi seorang jago silat atau bukan sambil mengepel, Guigong juga merancang suatu keruji coba lain. Guigong tak tahu bahwa Bibimo pun sebenarnya sudah curiga dalam hati. Terang yang dibawa bocah ini hanya air hangat yang tidak berbahaya, kenapa dia bilang air mendidih? Untuk menguji reaksi kukah kalau benar, apakah atas prakarsanya sendiri atau didalangi orang lain? Terima kasih telah menonton!